Hi guys, selamat datang di channel MyTableStart dan ini di game Android offline episode kali ini sesuai sama rukisan kalian di kolom komentar ya, setelah gue baca itu kalian regulasi game Fat Extra sebenernya game ini udah banyak dimainkan oleh youtuber lainnya tapi seperti biasa, sesuai sama rukisan kalian permintaan kalian yang terbanyak gue bikin videonya sekarang karena perhubungan juga game ini tidak ada di playstore jadi ya gue bakalan sertakan link downloadnya secara file atau bagi kalian yang penasaran untuk ke playstore gue bakalan sertakan link ke playstore ya walaupun kalian masuk ke playstore kalian gak bakalan bisa download gamenya juga karena game ini tidak rilis di negara Indonesia jadi alternatifnya kalian bisa download versi file, jadi ada dua link yang bakalan gue sertakan, so tanpa banyak baca langsung aja kita masuk ke dalam gamenya oke ini dia Fat Extra lah, The Umbrella Star bagi kalian yang sering bermain game PSP, mungkin kalian pernah memainkan game Fat Extra itu ada sebuah seri game dari Fat juga kalian bisa download nanti atau nanti bakalan gue bikin videonya kalian komen di kolom komentar disini sayangnya adalah kalian bisa lihat untuk resolusi dari layarnya itu gak menungguin layar dari handphone gue ya atau masih ada black screen di kiri sama kanan jadi resolusi gamenya mungkin cuma HD aja, jadi gak full HD oke disini udah play language sama manual confirm aja, and by the way apakah bisa pake gamepad? bisa nice, jadi disini gue mainnya langsung pake gamepad ya game ini support sama gamepad dan ini ada sebuah game darinya darinya Mervous Inc, kalau gak salah ini tuh pembuat Harpismon di PS1 yang BTN back to nature, iya bener oke, jadi disini untuk confirm itu pake bulat, jadi bukan pake ek disini kita bisa pilih gendernya cowok apa cewek? cowok aja ya usah tekan, ek malahan karena biasanya kan kalau misalnya game bahasa Inggris, itu bisa pake ek karena ini game itu basicnya adalah bahasa Jepang, jadi otomatis pake bulat ya disini pick from 3 default level, terus new action untuk game ya kita pilih normal dong ya, jangan easy main story gallery, ada sad story juga sama free battle dan bisa dimainkan secara full open, tanpa koneksi internet inilah membuat game itu keren banget dan disayangkan banget tidak rilis di playstore Indonesia oke, disini ada 3 arc yang mungkin bakalan kita ikutin dengan alur cerita yang berbeda ya disini ada platform arc, terus ada masih tanda tanya ya caster ya, story of caster mungkin ini karakternya berbeda lagi karena disini kan story of saber kita akan menggunakan si cewek ini atau tadi cowok ya oke, kita menggunakan karakter cowok cuma kita ngikutin cerita darinya si cewek ini mungkin dan ini ada lagi story saber tapi arcnya masih belum mengetahui untuk mempercepat gameplay, gue bakal skip aja karena disini itu gue bukan wild rock ya tapi langsung ke in-game atau memperlihatkan gameplaynya seperti apa oke, ini bukan game turnburst kalau misalnya yang di PSP itu kemarin ada yang fighting sama turnburst ini adventure fighting ya, sama action juga pastinya dong kita bisa lompat dengan cara tekan act disini gue jelasin pakai gamepad kalau kalian nggak relate, kalian bisa lihat touch screen disitu ya karena kalau misalnya gue tekan, dia bakal ketekan juga button-button yang ada di touch screen ya kalian bisa lihat ini ya ketekan itu jadi warna kuning gitu kalau gue tahan juga kayak gitu terus kalau misalnya kotak itu basic attack-nya gila nih keren jarang-jarang game android walaupun resolusinya itu nggak penuh ya atau full hits view jarang-jarang game android di tahun 2020 itu rilis kayak gini biasanya cuma mementingkan lu tau lah mementingkan apa segitiga segitiga nice yang pastinya kalau misalnya game ini rilis di playstore Indonesia itu pasti berbayar ya kayak game-game choice ring atau game-game kayak pascal wager kemarin gitu pokoknya game-game adventure yang tidak mengutamakan namanya ya online battle ataupun custom ataupun games diamonds gitu yang dimana kalian bisa cari sendiri gue bacot mulu dia disini menggunakan ultimate dia jadi batu kah nggak ya oh walaupun grafisnya disini gue bisa katakan ini grafis jadul ya mungkin ini sebuah game yang portingan tapi karena di awal tadi ada copyright 2020 gue rasa ini game baru tapi resolusinya nggak mungkin juga ini game baru mcd pills oke macds aja ya confirm aja langsung oh color default itu nama asli dia ya nama asli karakter kita yaudahlah mungkin kayak yang ada di animasi atau animenya gitu kalau kalian tahu game persona ya itu kan di game ini kita bisa ngasih namanya sendiri tapi kalau misalnya di animenya kita ada nama dia sendiri juga walaupun resolusinya HD ini game menurut gue masih worth it banget ya grafisnya masih lumayan bagus dengan gloomy-nya dan efek lighting-nya menurut gue keren partikel apinya juga keren itu disini ada closet kita bisa ganti baju mungkin bajunya beli iya beli proses dan kita bisa dapetin bajunya melalui oh my god no kuning nah ini lumayan nih kita langsung dapet baju ini no thanks jadi kita tanya sama dia tadi dan disini kita bisa beristirahat oke nama dia adalah Nero atau ini semacam kayak waifu gitu waifu anjir oh oh oke 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 gak kira itu lamaran dari kita gitu ternyata pemberian dari seseorang gitu yeah it's a it's a beautiful oke kita start aja ya sorry ya kita gak ngikutin story-nya kita coba in-game gameplay-nya cara dia bertarung karena tadi kita sudah coba beberapa cara dia bertarung itu keren banget ya apakah disini open world gue baru lihat ini gue gak ngeliat semacam kayak video trailer gameplay-nya di youtube dan lainnya bajunya match banget ini gak percuma gue pake baju ini untuk si Nero-nya apa itu simulasi kayak ini oh jadi gini-gini-gini kita menggunakan karakter gitu kayak main game Digimon dimana kita seorang karakter tapi kita menggerakkan atau menjadi penyuruh penyuruh gak enak banget ya partner aja ya partner jadi partner jadi partner seseorang bukan kayak Digimon kan kayak pet gitu ini semacam kayak karakter atau kayak persona gitu ya jadi dia yang ngajar kita cuman ya kalian tau lah di belakang aja kayak Digimon gitu nah jadi karakter utama kita si Nero ini untuk gerakinnya dan ini tuh kayak dinasti warrior ya kalian bisa bayangkan dinasti warrior yang release di playstore aja itu gak mirip sama versi konsolnya sekarang ini ada game yang mirip banget sama dinasti warrior di android gitu oke dan ini bisa di kombin ya jadi ini segitiga biasa ini segitiga biasa tapi kalau misalnya gue tekan kotak segitiga itu yang pertama kayak dinasti warrior ya kotak dua kali itu dua segitiga kayak gitu kotak tiga kali satu dua tiga dia meluarkan meteor itu meteor atau naga tadi ya dua tiga coba lagi bukannya pedang pedang meteor aja kayak meteor ya satu dua tiga empat oh gak bisa masih tiga aja mungkin karena belum di level upin ya untuk weapon ataupun karakter kita gitu kita bisa ngedodge oh ini untuk ultimate mirip banget sama dinasti warrior dimana lagi kita menggunakan game oke nice ini keren banget bagi kalian yang punya gamepad wajib banget untuk menggunakan gamepad untuk bermain game ini tapi sayangnya entah kenapa ini kalau misalnya game-game lain yang gue mainkan sebelumnya kalau misalnya gue pakai gamepad itu touch screennya atau button di touch screen itu menghilang ini masih ada masih tetap gitu disini R untuk ngedodge ya atau ngedust gitu L untuk nangkis dan wajib jai ini perisai keren banget nangkis aduh bentar apakah bisa di combine ya biasanya L sama kotak gak bisa ya oke lompat segitiga dan ini bisa lompat guys biasanya game game android gak bisa lompat bagi kalian yang gak tau dinasti warrior mungkin kalian taunya itu one piece pirate wariorna kayak gitu atau gundam gundam apa sih namanya gundam apa ya kalau gak salah dulu ya oke ini untuk oke pake analog kanan ya untuk angle kamera dan ini apa ini kalau misalnya gue tekan apa ini use common shield increase your oke bakal meningkatkan beberapa help win kita dan gox dari ekstela kita ya apakah dia bakal awaken 3 oke langsung awakening dia ada listrik-listriknya gitu atau senatnya kayak captainnya kita liat nice atau kebuka langsung ini kayak monster hunter ya dimana kita bisa teleport langsung ini ke area berikutnya kayak monster hunter gitu areanya monster hunter yang ada di ps2 ya terbang nice oke jadi per web atau per stat gitu mungkin oke di pet itu menggunakan item ya karena ini game gak ada di playstore jadi gue bakal di website ya supaya kalian lebih gampang untuk menerima update-an dari game ini untuk versinya juga ya kalau misalnya ada versi terbaru kan siapa tau nanti untuk resolusinya ditingkatkan gitu jadi ada versi terbarunya kalian bisa tetap cek di link deskripsi video ini bakalan berubah versinya dari yang gue publish di video ini ya jadi untuk link di deskripsi atau di komen di komen khususnya sekarang itu bakalan terus berubah ya untuk versinya jika misalnya ada update versi dari game gitu sebut jadi ini kita harus mengakusisi dulu beberapa wilayah untuk bertemu sama bossnya mungkin bossnya itu ada di 102 ya itu bukan satu ya tapi kayak kunci gitu atau kayak lambang bendera gitu ya iya jadi biru jadi dan dan kita juga harus jadi jadi disini misinya ada complete the region's matrix ya dan ada musiknya semoga gak kena copyright ini mapnya gak bisa di zoom lagi kayak dinasti warrior gitu release air brain attack nanti ya kita hajarin dulu deh kita bantu cuciin ini ada itemnya juga mana-mana nih musuhnya nih sedikit banget handphone dengan spek kentang juga masih bisa memainkan game ini handphone spek kentang sekarang ya ini gak bisa ngelock atau gimana gitu ya tapi ini ada tanda untuk ngelock gimana sih ini ada ngelocknya atau ngekunci musuh nah gitu maksud gue soalnya gue tekan L ini juga gak bisa cuman nangis airnya hindai R2 gak bisa sama L2 R3 gak bisa L3 gak bisa oh emang gak bisa masih ya mungkin nanti R2 atau L2 oke disini kita bisa ganti karakter tadi gue tekan apa gue tekan ini enggak gue tekan ini atau gimana tadi atau tiba-tiba ganti karakter aja nih kita pake karakter yang cowok ini gak tau gue namanya ini kita akan coba liat kotak skidiga biasa oh pake panah guys dua kali itu dua oke nice tiga kali ya satu dua tiga ini untuk bajunya kayak Dante yang ada di Devil May Cry tapi dia pake dual sword dual sword yang ada di Devil May Cry 3 ya itu relate banget tuh karena ini swordnya kayak beda elemen gitu tapi kalo disini itu warnanya merah putih kalo misalnya di Devil May Cry 3 kan warnanya biru sama merah ya untuk bajunya juga sama gitu kita coba untuk kewarannya gimana ini oke slash 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 done oke pedangnya kegabung nice atau pedang baru ya oke selesai disini plans are program that have the capability to send aggression to other sector if you ignore our plan you are one sector kita harus hancur kayak ini kalo misalnya gak hancur kayak ini aggression bakalan terus munculan dan bakalan kekirim ke tempat lain dan bakalan hilang itu tempat kita aku sisinya bakalan diakusisi gitu tempatnya bakalan diakusisi gitu dan disini icon baru ini icon untuk apa ini apa semacam kayak retusnya juga kita liat ya atau ultimate nya lebih dari ultimate karena ini ultimate kita coba tekan ngapain ini oh langsung kan pedangnya jadi warna merah sama biru oh tapi kalo misalnya di di Devil May Cry 3 itu oran deh kayaknya entahlah ini lebih keren segitiga biasa kalo masih sama ya segitiga dua kali kita coba oh masih sama ya tapi lebih besar attack damage nya mungkin kita liat kita liat untuk skill nya tebas 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 oh masih sama ya walaupun kita udah awak kemendit loh ini bisa lompat dua kali loh counter guys gua bisa nge-counter ternyata oke jadi kalo misalnya aku tekan icon ini kita bisa ganti creator ternyata guys dan gua minta maaf banget pass cam nya mati lagi ya kita lanjut lagi tanpa pass cam oh jadi kalo misalnya kita power kita bisa tekan bulat lagi ya kita tekan icon itu lagi untuk power nya itu bakalan nambah the match mungkin ya karena disini ada bar di health bar kita tuh ada bar warna biru di bawahnya oke tinggal satu lagi nih dan sekarang oke selesai langsung aja gue start ya oh bukan selesai boss apa yang muncul tadi oh iya boss serpent oke ternyata boss muncul kalo misalnya kita udah aku sisih semua wilayah wait gimana dia ini ke bukan 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 dia bilang di markas itu dan ini apalagi sekarang oh ini boss nya boss nya yang nyanyi tadi lancer elizabeth betzori sekarang ini kita bisa nge-care ya atau kan apa R3 ternyata oke 2 3 4 kita power cuma bisa 1 kali doang oke apa langsung sekarang enggak ya kuat banget nih 1 2 3 oke sekarang ini ngapain oh dia marah kita ganti karakter pake pedang aww 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 sakit banget anjir hmm oke 1 mati kode kes pernah kah nice tempatnya sudah kita aku sisih tapi boss masih belum dan oke here we go nice stay at skill ya oke guys menurut kalian untuk gameplay kali ini gimana menurut gue ini game keren banget ya jadi kalian ingin download ini game seperti biasa link di deskripsi video ini atau di kolom komentar ya gue bakalan taruh di kolom komentar aja oke ini ada game terbaik di bulan ini yang rilis atau bahkan di tahun ini untuk sebuah game anime dengan kondisi offline untuk menyelesaikan satu step aja disini memerlukan waktu 20 menit kalian bisa komen di kolom komentar kalian bisa request di kolom komentar seperti biasa gue bakalan memainkan game yang kalian komen di kolom komentar gitu ya yang kalian request so this is Jarvis dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena soal untuk bermain game Android lainnya stay cool and see ya selamat menikmati